selamat menikmati channel Istiqomah nah lama nih gak upload video karena memang cuaca dibalik papan lagi gak nentu ya kadang hujan deras jadi Istiqomah gak bisa berburu nah kebetulan hari ini cuma mendung-mendung aja terus posisi surutnya juga 0,3 jadi Istiqomah langsung mau berburu Istiqomah sudah bawa air kapur sudah bawa pancing gurita jadi kita mana yang kita dapat nanti spotnya ya kalau kita dapat spot pepasiran kita cari kerang bambu terus kalau kita dapat spot bebatuan kayak begini kita bakalan cari gurita wih ada cangkang kerang gimana bekasnya tetanam gitu gede betul coba kita balik-balik batu dulu ya siapa tau kita bisa ketemu ke piting atau apa gitu ini tadi Istiqomah pakai umpan ke lomang atau umang-umang ya umang-umang air itu dipecat terus dagingnya dibuat pancing untuk memancing gurita supaya keluar dari sarangnya nah itu surutnya juga sudah mulai jauh anginnya lumayan kencang disini itu disini Istiqomah ada melihat bergerak-bergerak gitu nah pas Istiqomah geser ternyata ini ke piting ke pitingnya warna hijau nah itu nah dia masuk lagi di dalam pasir ayo kita tinggal aja lanjut lagi kita berburunya mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat banyak nah pertama-tama Istiqomah ketemu sama ini anemon anemon terus di pinggirannya gitu ada udang warna hitam putih gitu nah mainan dia di anemon nah lucunya ini Istiqomah gak berani nyentuh ya soalnya kalau disentuh pakai lewat tangan terbuka gitu kayak nyetrum-nyetrum gitu lengket Istiqomah pakai sarung tangan ujungnya gak gak ada jadi gak berani nyentuh nah itu ada gurita berkamuflase keluar sendiri dia mau lari kemana dia nih alhamdulillah pertama turun dapat gurita terus disebelahnya ada lagi yang lari nah coba lihat musim kayak ini sudah kemarin-kemarin Istiqa sini gak dapat apa-apa teman-teman jadi gak upload video terus itu apa pantainya itu anginnya kencang jadi kesulitan buat berburu ini airnya agak tenang anginnya juga agak-agak reda jadi ya kita berburu terus ini Istiqa temu teripang merah entah ini bisa dimakan atau enggak ya teripang merah masih kecil tadi dia besar gitu nah pas ke senggol langsung mengecil lucu eh kita skip aja dulu ya jangan kita ambil biar aja mudah-mudahan nanti kita ketemu yang besar ya dan disini Istiqa temu ini cacing pipih ini biasanya untuk hiasan akuarium tuh karena akuariumnya Istiqa udah penuh ya sama hewan-hewan laut jadi kita gak ngambil dulu ini cacing pipih apa fatworm kah namanya itu pokoknya cantik betul dia gitu nah ada bintik-bintik hitam keemasan gitu ada tutul-tutul putihnya cuma dia ini gampang sobek ya yuk lanjut lagi disini Istiqa temu kerangkapah lumayan besar tapi susah betul dicabut lah mesti disingkirkan bebatuan ya lama juga Istiqa tidak berburu kerangkapah ini mesti hati-hati karena sarung tangannya Istiqa isti pake yang seperti ini ya takutnya ujung jari sobek kena cangkang tiram-tiram kayak gini yang tajam mesti digoyang-goyang kayak gini biar dia gampang tenaik alhamdulillah besar lumayan gede tapi belum musim jadi sedikit aja itu noplet bom tadi oke lanjut lagi nah disini Istiqa temu lubang gurita nah lubang guritanya ini agak susah gitu buat dipancing karena dia terselip di bawah bebatuan sebetulnya dibuka batunya bisa sih kita tangkap tapi kayak apa ya peluang dapatnya itu kecil jadi kita pancing dulu ya pake umang-umang biar dia ngerasain dulu karena apa gurita itu makanannya itu seperti kepiting umang-umang sama ikan-ikan yang lewat di sekitarnya gitu ikan-ikan kecil udang tuh dimakannya juga sama kelumang tuh sama gurita nah ini karena guritanya makannya cuma di dalam sarang aja ya jadi kita tarik keluar umpannya nih udah kita ambil umpannya kita jaga dari jauh biasanya dia keluar buat nyari si umpan tadi nih si sampaikan kamera ya jadi kita bisa lihat momennya dia keluar dari sarang nah itu itu nah nyari dia usahakan jangan nyebulkan suara sedikitpun ya tuh nyembur-nyembur dia jadi kalau gurita mau nyembur-nyembur kayak gini berarti dia mau keluar sarang tungguin aja nah gurita itu memang kayak gitu dia ngintip-ngintip bisa ditaran lubang di bawah batu gitu nah buat melihatin situasi oh iya ini guritanya jenis gurita untuk mancing ya jadi orang-orang berburu gurita untuk buat umpan pancing kalau isti enggak buat isti masak guritanya tuh tuh teman-teman bisa lihat ya nanti kalau sudah jauh dari sarang baru kita tangkap mengeluarkan tinta hitamnya dia mau berkamuflase tapi kalau buru kelihatan duluan oh gila nah alhamdulillah dapat kita ini kencangnya angin padahal baru turun baru surut padahal ayo kita lanjut lagi nah ini ada lubang gurita lagi kita masukkan pancing kayak gini nah ya kan nanti kalau dia sudah apa itu sudah dirangkul pancingnya ini di dalam ya mau dimangsa sama dia kita tarik keluar nanti dia keluar nyari inumpannya ini triknya isti sih begini kalau mbaknya isti itu pintar teman-teman nyari gurita itu dipancing kayak gini nah dipancing seperti ini baru ditusuk pakai garpu isti itu kadang dapat kadang tidak dapat tapi kalau bagusnya kita panggil subuh kesini ya mbaknya isti itu yang pintar betul cari gurita susah kan kadang dilepasnya kadang dilepasnya gitu nah nah coba lihat dia tidak mau keluar nah kalau kayak gini kita tarik aja umpannya kita lepaskan aja umpannya nanti cari dia itu nah kita lepaskan coba mudah-mudahan dia mau keluar nyari kan dia keluar kakinya nyari nyari kalau kayak gini kita menjauh ya teman-teman ya kalau misalnya kita dekat dilihatnya sama dia masuk lagi tuh bau batu susah buat dipancing sudah keluar tuh sudah begini baru kita tangkap wih mantap nah disini isti ngeliat itu ada anemon karpet lumayan gede loh tapi isti gak bisa ngambilnya karena kalau diambil gitu dia masuk ke dalam gitu mengecil dia ada lubangnya juga dia dibawa batu gitu nah ini ada kepiting kepiting ini juga main-main di atasnya anemon loh kok gak dimakan ya apa dia apa penghuni kedua setelah ikan nemo ya biasanya kan ikan nemo yang sembunyi di anemon sini ini ada udang udangnya warna putih cantik lagi nah tuh anemon lagi coba lihat banyak anemon disini teman-teman buat lubuhan river nah kalau mau nyari anemon karpet disini banyak siapa tahu mau buat hiasan aquarium yang punya ikan nemo dipakai ini anemon karpetnya lokasi pantainya itu gak ada nama pantainya tapi dia bersebelahan sama pantai btn pantai btn itu dekatnya batakan philex teman-teman bisa kesini gak tahu nama pantainya jadi kalau nanya pantainya dimana gak tahu semua memang pantai balikpapan punya nama tapi ada beberapa pantai diperbatasan perbatasan daerah itu gak ada namanya gitu loh ini ada siput cucung kalau ini enak ini disambel goreng atau direbus saja pakai kuah-kuah bubumbu ini ada gurita mau keluar dari sarangnya sudah istri tanpekan kamera coba lihat dipancing pakai umang-umang masuk pancing pakai umang-umang saja pakai garpu supaya bisa ditombok pakai garpu kalau dia diselipan bawah bebatuan susah diambil nah ini juga ada gurita tadi nyembur sekian lama istri duduk jongkok nungguin akhirnya dia keluar juga guritanya disini gak begitu wabun remaja dia kalau orang ketemu ini nelayan nelayan biasanya nyari ini buat umpan pancing teman-teman bukan gurita apa bilang bukan gurita dimakan dia bilangnya gitu jadi kalau istri dimasak enak banget ini dimasak sayang banget kalau dibuat umpan pancing dapatnya belum tentu ini kita simpan dulu baru kita lanjut lagi alhamdulillah berapa ekor sudah tadi istri dapat nah ini ada kerang batik kerang batik cuma satu ekor ini karena kita belum berburu ini jadi kita rilis dulu ya nanti ada kalanya kita berburu kerang batik seperti ini sebelumnya sudah pernah sih istri berburu teman-teman bisa scroll di video istri sebelumnya ya ada tahun kemarin itu istri berburu nah disana ada gurita bergerak teman-teman ini gelobakan di air jadi kelihatan betul riaknya nah ini dia tuh dia berkamuflase ini nah uh lumayan gede masya Allah meronta-ronta dia ini juga ini juga di bawah batu di bawah batu tuh ih gedenya ih mana ada sarangnya enggak ya nah ih masya Allah di luar-luaran guritanya mantap benar ayo suhu gaskan tuh ini istilah tadi yang nyembur-nyembur nah guritanya nih lihat ya kan kita standbankan kamera ya keluar 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 wih nyemprot dia alhamdulillah dapat lagi wuh tambah kencang angin berapa sudah ini tadi nah karena air sudah mau pasang ya teman-teman kita mau ke arah pinggir alhamdulillah lumayan nih dapatnya tuh sudah ketutup yang tempat isi berburu tadi jadi kita langsung spill hasil dirumah aja ya kerangkapaknya ini tadi kita hitung guritanya dulu 1 2 ini memang lemes-lemes ya karena gak istri gak pakai air tadi pulangnya keringan ini ini 2 terus ini 3 4 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 ekor 9 ekor dapatnya nah ini satu kakinya terus ada 3 ekor si 7 9 ekor teman-teman terus kerangkapaknya satu aja tadi ya oke sekian dulu teman-teman terima kasih ya sudah ngikutin isi berburu mohon maaf bila ada salah kata di video ini atau di video isti sebelumnya akhir kata isti ucapin jangan lupa bersyukur karena dengan bersyukur maka nikmat akan ditambah terus sehat selalu ya buat kalian semua yang belum subscribe subscribe biar isti lebih semangat lagi berburunya oke terima kasih akhir kata isti ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati